KKN IPA 2024 Politeknik Kesehatan dan Pasar Polkesden yang diselenggarakan di Kecamatan Tejakula, Kebupaten Buleleng, sejak 15 Januari lalu secara resmi ditutup pada Rabu 31 Januari 2024. Acara penutupan dirangkai dengan kegiatan ekspo hasil inovasi mahasiswa selama mengikuti KKN serta pameran produk UMKM di tiap-tiap desa di Kecamatan Tejakula. Direktur Polkesden Dr. Sri Rahayu mengungkapkan selama masa KKN berlangsung, sejumlah masalah kesehatan teridentifikasi diantaranya stunting, kekurangan energi kronis pada remaja putri, penyakit menular pada lansia, hipertensi, dan TBC. Sejumlah intervensi pun dilakukan salah satunya pada Pasian Du dalam pendampingan pembuatan PMT, pemberian edukasi pada remaja putri, dan ibu hamil. Dengan adanya sinergi antara Polkesden dan pemerintah kebupaten Buleleng, harapannya semua permasalahan dapat diselesaikan, dan angka stunting dapat ditekan sehingga tidak mengalami lonjakan. Dalam pelaksanaan ini beberapa permasalahan, identifikasi masalah ditemukan, salah satunya adalah hubungan permasalahan stunting, hipertensi pada masyarakat, kemudian kekurangan energi kronis pada remaja, dan intervensi sudah dilakukan. Salah satunya adalah pada Pasian Du pendampingan dengan pembuatan PMT yang bisa kita lihat di ekspo pada pagi hari ini, kemudian pemberian edukasi pada remaja, kemudian kepada ibu hamil, dan juga masyarakat yang lainnya. Dan harapannya kegiatan KKN IPE ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan Kejakula ini, dan mengambilkan produk-produk ekspo, inovasi dari para mahasiswa yang dilakukan selama mereka KKN IPE, dan juga menampilkan produk UMKM yang ada di masing-masing desa untuk bisa dipromosikan, yang harapannya UMKM ini nantinya ke depannya bisa berkembang, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi, yang tentunya akan berdampak ke peningkatan nilai kesehatan. Asisten dua perekonomian dan pembangunan setel Kabupaten Buleleng, Nimade Rusmini mengatakan, banyaknya persoalan terkait kesehatan di Kabupaten Buleleng, khususnya di kecamatan Kejakula, memperlukan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya, untuk itu kehadiran Polkestan diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan masalah tersebut. Ia juga mengapresiasi mahasiswa Polkestan yang sudah melakukan KKN di kecamatan Kejakula, dan diharapkan KKN Polkestan ini bisa berkelanjutan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan. Saya berharap ke depannya kegiatan KKN Polkestan di Pasad ini agar berkelanjutan Ibu, untuk membantu kami, membantu masyarakat kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan kesehatan. Kegiatan KKN ini sangat bermanfaat, bagi kami dari pemerintah daerah, mendorong agar kita dilanjutkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan-persoalan kesehatan yang ada di nilai khususnya kecamatan Kejipu. Sekian, terima kasih.